Rebung adalah salah satu bahan makanan favorit masyarakat Taiwan. Baik ditumis ataupun dijadikan sop iga, semua jenis makanan ini seringkali terlihat di atas meja makan para warga. Namun dengan harganya yang meroket saat ini, tak sedikit masyarakat pun tidak berani mengonsumsinya. Superbongiga untuk lima orang perlu mengelontorkan sebanyak 300 dolar Taiwan dan tak heran banyak warga yang menghindarinya. Musim panas adalah musimnya mengonsumsi rebung. Namun lantaran kekeringan kawasan selatan Taiwan, jumlah produksi rebung pun berkurang sebanyak 20 hingga 30 persen dan harganya pun turut meroket. Untungnya beberapa waktu ini, Taiwan diberkahir rahmat curah hujan dan harga rebung pun diperkirakan akan kembali stabil. Jika tidak, maka ditakutkan bakal membuat dompet para warga pun semakin menipis. Sampai jumpa di video selanjutnya.